Pemirsa alih-alih untuk menghindari aksi balap liar di ruas Jalan Pramuka, pemerintah Kabupaten Batanghari membangun polisi tidur. Namun polisi tidur yang dibangun justru menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan dan videonya viral di media sosial. Beginilah sebuah video amatir yang viral di media sosial saat pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan akibat bangunan polisi tidur yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan, Warabulian, Batanghari. Pengendara sepeda motor ini bertabrakan dengan pengguna jalan lainnya setelah mengeram mendadak dan mengalami kecelakaan pasalnya tidak mengetahui adanya polisi tidur. Di ruas jalur dua Jalan Pramuka yang selalu ramai dilewati pengendara ini setidaknya ada dua titik bangunan polisi tidur yang baru dibangun oleh pemerintah untuk menghalau aksi balap liar. Bahkan satu mobil mengalami patah stockbacker. Dua titik bangunan polisi tidur yang jaraknya kurang lebih dari 100 meter itu berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Warga yang melintasi jalan tersebut mengeluhkan karena polisi tidur yang dibangun terlalu tinggi sehingga kerap menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, kasat lantas Polres Batanghari Iptu Agung Prasetyo Sugiono yang mengecek ke lokasi dengan mekanisme pembuatan polisi tidur memasuki standar namun desain diknya terlalu bersegi sehingga banyak mengeluhkan pengguna jalan. Agung harap pedinas perhubungan dapat memperbaikinya. Standar, setara aturan memang ketebalan tinggi sebenarnya sudah memenuhi. Mungkin hanya bagian ujung di atasnya perlu diperbaiki sehingga tidak mengganggu kenyamanan dari pengendara ataupun pengembudi itu sendiri. Dibuat dikarenakan adanya seringnya lokasi tersebut digunakan untuk balap liar oleh anak-anak remaja. Kayak dibuatkan pita pengguna jalan tujuannya untuk pencegah itu. Namun karena memang mungkin speknya yang harus sedikit diperbaiki sehingga lebih nyaman lagi untuk digunakan. Hingga saat ini ada tiga korban pengendara sepeda motor dan satu mobil. Meski banyak makan korban hingga kini Dinas Perhubungan Batanghari belum bisa dikonfirmasi. Warga berharap pemerintah memasang rambu-rambu di jalan agar pengguna jalan lainnya mengetahui adanya polisi tidur dan tidak lagi menimbulkan kecelakaan. Terima kasih telah menonton!